Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Mbak Nong Nah teman-teman sore-sore ya ini ini ambil gini umum mama enggak toleh teman-teman ini sore aku udah mulai persiapan mau jualan ini lagi mau bikin apa ngadoni untuk ondel-ondel ondel-ondel sambian untuk bikin bubur candil teman-teman Nah ini lagi dipersiapkan ya ini ubi-ungunya yang tadi didang sama Bapak Alwi dikerja nih Bapak Alwi pagi dan ini sore udah mulai sore ya masih jam sekitar jam 2 temen-temen aku udah mulai ngicil-ngicil mau bikin kue persiapan haa persiapan nah ini ubi-ungunya wes di dua plok rempu temen-temen non haa dimakan nah terus ini mau tak campur sama tepung kanji ya temen-temen ya ini tepung kanji ini tak siap nih ini mau tak uleni dulu ini sebagian mau tak bikin onde-onde ya nah ini aku mau uleni dulu spiro disik ya aku enggak tak ukur temen-temen soalnya enggak ini oke ya tapi temen-temen bisa kalau mau bikin apa bikin seperti ini dikiro-kiro aja temen-temen dibanyakin ininya juga enggak apa-apa soalnya kalau kalau dibatang banyak apanya soalnya kalau banyak ininya juga lebih kengil-kengil ya wangir metulek Hai akik suruh musuh itu kelapa sopangan atau kode kau dengarkan men nah ini dicampur tepung kanji ya temen-temen kita ngasih bersih ya ini uleni kayak gini kalau enggak eh kalau tangannya tangannya pakai plastik eh kalau tangannya dibutuh plastik yuk nggak kena ya temen-temen ini Pak Nung daripada nanti dikira Pak Nung corok kok pakai tangan yuk iya temen-temen kalau enggak pakai tangan kalau pakai plastik yuk mau atau nggak bisa mengira-ira nggak ngulain ini ya ini masih tak gua rata terakhir rupanya orang-orang ini pastikan rebusnya yang mateng ya temen-temen ya biar enggak merengkil ini nanti ditambah air di wilayah ini sampai sampai kalis pokoknya sampai benar-benar kalis nanti tinggal di bunter-bunter ya teman-teman ya pokoknya teman-teman bisa kiro-kiro banjunnya sepiro gitu ya oke teman-teman ini buddha udah mulai mulai mulit-mulitin seperti ini ya nah ini aku mau cepat-cepat mau bikin kulit risol dan juga isian risolnya ya teman-teman dalam dicari dengkono tanang ini tadi habis belanja nah ini untuk isian risol kita bikin kulit risol dulu ya ini nanti dibuat eh dalam iya 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 bersih iya mau bikin ini buat onde-onde teman-teman karena isiannya aku masih ada di kolkas jadi kau gare-gare bikin ini paling gak kabe paling salahnya digaik gaya candel yang kurang ini kurang lembut jadi ini nanti sebagian buat bikin onde-onde jadi besok menunya ada onde-onde putri ayu bubur candel dan juga risol teman-teman ya oke ini mau tak mulai dari sore teman-teman oke teman-teman ini aku mau mulai muncah ini bisa ini persiapan isiannya dulu ya jadi nanti kalau udah mulai digin kulitnya isiannya udah ada gitu ya teman-teman ya jadi langsung bisa langsung bisa dilipeti selamat tinggal oke teman-teman ini aku udah ngadoni buat kulit risolnya ya ini aku tinggal manggang teman-teman sekarang dan ini untuk isiannya udah mateng isiannya baru mateng teman-teman terus aku lanjut mau mulai manggang ya karena ini tadi sebelum aku masak ini kita adoni oke teman-teman ini pas udah asar kita mulai ini kok rampungnya bengi teman-teman gak apa-apa karena bikin santai nanti untuk besok jadi gak usah beribet karena cuman goreng risol terus nanti ondenenya juga nanti mungkin malam ya sama putri ayunya juga nanti malam semua ondenenya tapi tinggal gorengnya besok pagi sama ini candelnya besok pagi oke kita sambil bagus banget kurung mateng ya teman-teman ini masih masih tak sambil ya tuh nah ini mungu tak lembut tak lembut ini tadi kuantik teman-teman ini rambungnya bengi ini malah Alwi banyak ngaji ngaji sedilit eh ngaji aja baru-baru terus pulang ya ya tinggal sedilit aku gak mau ngaji kok gak ngaji toh aku gak mau ngaji apa aku enggak oke cepet ngandung kosok kiki kosok kiki ya bapak Awi bantuin bencah kelopo teman-teman bencah kelapa halo songgol langit mesti apa isin bencah kelapa isin gimana gak ketok pokong bantuin bencah kelapa teman-teman taruh resik-resik buri bongkor pakak ke sapi oh telah dingung kok pakan sapi lagi diriti di pakak ke sapi teman-teman pakane bapak Awi selalu hijau 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 kok ini jawa-jawa ini tetap pari garing pari garing paka pakane pak 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 sapi ini 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 kayak gini dibakar teman-teman oh disentrat tapi ya mending rumput hijau seperti ini pak neng buri dibongkor teman-teman jangan coba alwi koran duri nganum malah tuh makan sapi oke mau lanjutin lagi buddha belum meleren itu pak paketku belum tak kirim teman-teman besok ya oke ini tak lanjut lagi wow teman-teman cuantik banget kulit risel nya tuh tuh kayak 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 dadar gulung ya karena aku adonan itu podo teman-teman sama dadar gulung teman-teman tuh adonannya itu sama pokoknya ukuran-ukurannya sama dadar gulung nah ini tak jelasin disini kalau teman-teman mau mencoba aku kalau kalau bikin kan 1 kilo ya teman-teman kalau 1 kilo itu aku airnya itu pakai gelas ya ukuran gelas aku selalu menggunakan ukuran gelas seperti ini teman-teman tuh gelas seperti ini aku pakai 12 gelas ya terus airnya eh apa terigunya 1 kilo aku kalau kalau adonan dadar gulung juga sama seperti ini teman-teman ya oke nah teman-teman kibak nung lembur sampai malam ya dan ini apa lanjut malam teman-teman tuh teman-teman aku masih lanjut malam ya tuh masih segini garis sejidik ya nih tuh tinggal sedikit nah ini masih belum sempat melipetin teman-teman karena tak sambi-sambi ya nah ini tadi budi pulang tadi belum selesai masih dapat sak sakmini terus budi pulang tak lanjutin ya teman-teman budi pulang dari sebelum magrib ya dan saya lanjutin sendiri berbaloi yasinan nah dan ini nanti buat onde-onde teman-teman nah ini aku nganulain ini nanti tinggal ngulain tapi enggak kabel teman-teman nanti tak simpan dengan kulkas minggu tak uleni tak campur sedikit jadi malam ini nanti apa ngerjain ini karena risolnya semua rampung tinggal ngipetin tapi masih sampai malam aku teman-teman soalnya besok kan mau bikin ini onde-onde terus ini udah selesai tinggal besok pagi bikinnya nah ini bubur candel dan ini risolnya dan juga putri ayu putri ayu belum tak apa-apa teman-teman tapi ini kelapa tak parut tinggal ngukus ini masih belum apa belum ngobrol ngukus ibu cewis ngantuk berat mortak kalau ini teman-teman nah ini kalau udah tidur kita tiduran disini anaknya tak sambi-sambi yang si kotor tak lap sambi marut kelapa tak sambi ngopo-ngopo bucai turu karena bapak yasinan teman-teman yasinan dua tempat jadi untuk bengi balik oke ya memang tak engan wiki tak keloni kita sambi teman-teman pokoknya kerjaan ini waya di tang udah dikukus ininya tapi nanti aja enggak apa-apa setelah tinggal ngopo-ngopo karena bapaknya balik bengi yasinan teman-teman iya iya oke teman-teman ini untuk onde-onde juga udah tak adon ini tadi aku cuma ngadoni satu ya teman-teman jadi ini masih sisa oke ya ini ngadoni cuma satu ya maksudnya cuma satu bungkus gitu ya biasanya kan aku bungkus gitu teman-teman nah dan ini udah disiapkan candelnya juga udah selesai ini tinggal masuk masukin kulkas teman-teman nah dan juga ini belum selesai ngelipetin karena masih tak sambi-sambi ya masih tak sambi kerjain yang lain ini nanti gak apa-apa teman-teman nah dan ini tinggal buletin aja nanti ini juga cepet ya tinggal gak gak lama semua teman-teman nah ini apa cetakan putri ayu ini tak cuci bersih juga ini nanti dilomoti minyak terus dikasih kelapa kelapanya masih dikukus teman-teman bapak awis ewa-ewak itu disanaku sambil cuci baju ini udah bersih semua lantai dan sekarang tinggal ngerjain putri ayu teman-teman nah ini putri ayunya mau tak bikin ini santun teman-teman dan ini tadi aku blender apa yang namanya blender daun pandan kok gak hijau ya karena pasta pandanku habis jadi aku pakai pewarna ini pewarna ini buat hijau tapi ini kan gungung rasa ada rasa pandannya gitu teman-teman ya oke jadi ini tinggal bikin putri ayunya itu kelapanya masih dikukus terus nanti kalau udah mateng taruh disini semua jadi cepet teman-teman ya bikin putri ayu itu cepet yang lama cuman noto kelapanya disini itu buka si bapak ya buka semua ya pak nah ini tugas saya masih banyak ini masih belum dikasih tepung panir ini mau masukkan kulkas cukup popor ini tapi cepat teman-teman ini mau masukkan kulkas juga oke aku mau adonin putri ayunya dulu teman-teman pokoknya teman-teman yang pengen resep banung bisa dicari ada semua di video banung yang lama itu semua ada resep resep nya untuk kulit risel juga ada teman-teman khusus resep kulit risel banung juga ada pernah banung pernah bikin resep detail banget ya teman-teman ya jadi untuk sekarang ini banung belum bisa bikin resep maksudnya belum bisa share resep yang sedetail detail jadi untuk hari ini untuk sekarang ini aku mau adoni putri ayunya teman-teman nah teman-teman ini apa adonan adonan putri ayu ini adoni teman-teman mantep nah sekarang tinggal nunggu ini itu terjadi bapak alwi itu pakai sikat gigi itu baru ya teman-teman baru buka kotak karena boleh kuasa ketemu terus kita buka pasta gigi sikat gigi untuk itu ngelamur ngelamuri cepat boleh kuasa yang lama enggak ketemu ya karena lama enggak dipakai oke dan ini nanti lanjut kalau udah bapak alwi udah naruh itu kelapanya kita lanjut ngukus ya ini kalau udah seperti ini cepat teman-teman kalau itu udah terpasang semua anu nih kelapa nih cepat banget oke ini aku lanjut ngerjain ini tuh jadi ini kita bareng-bareng kerjanya teman-teman bapak pulang yasinan terus lanjut bantuin saya dari aku dari siang ya teman-teman orang ales kondapur dari budetuki disini sampai larut malam masih belum selesai tuh ngerenik banget dan itu aku sambil nuci pakaian juga malah di luar hujan teman-teman coba udang udang ini biarin dulu aku mau itu ada paket dua belum tak kirim besok ya teman-teman oke oke teman-teman kita lanjut lagi oke kita lanjut lagi apa bapak awin bisa dapat yang ada kelapanya mau tak hukus ya teman-teman oke ini udah siap nih teman-teman tinggal hukus ya itu dantangnya juga masih panas nah oke ini sekarang tinggal lagi nih aku enggak gini ewe si isani apa kelapa ini enak 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 o enak 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 Terima kasih. 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 coba teman-teman coba-teman coba dah belum gilai genggon tak punya kaya pada temen-temen Sip Kita coba ke sana Kita coba aja Karena namanya usaha Paling penting usaha Ini enggak mbak? Oke teman-teman ya Ini Semoga kurang patut Kurang patut Kita coba Tidak Udah Udah Mungkin gampang Mungkin gampang Masih Sip Sip nah teman-teman tuh anunis mateng tuh teman-teman dari deket ini bener-bener Putri Ayu yang sangat sangat cantik dan enak rumnya banget Oke ini masih satu kali dan ini masih tinggal segini itu nampak bisa dikerja nih anunis teman-teman selapanya Oke dan aku mau nyambi ini tersebut terakhir nanti ya enggak apa-apa mengi-angi rampungnya kok kita bangunnya enggak begitu enggak gareng goreng onde-onde sama goreng risau sama bikin candil aja ya teman-teman ya teman-teman ini untuk Putri Ayu ini wes rampung ya tuh udah mateng dan belakang dari tutup dan dimatiin apinya ya teman-teman ini untuk onde-onde nya juga udah selesai aku bikinnya cuman satu bungkus jadi jadi segini ya teman-teman nah dan ini aku mau lanjutin ini oke rampung ya teman-teman udah malam itu udah dibersihin yang lainnya tinggal nyuci itu aja beberapa ini istirahat masih ini juga udah bersih dan tapi orang bisa pupel besok pagi aja teman-teman karena ini udah malam aku cuma mau nutuk nih ngerjain itu aja ya terus istirahat teman-teman Oke teman-teman terima kasih udah ikutin channelnya bantuan dan jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh